Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV Nah kali ini kejar TV mau beritahu teman-teman yaitu cara undo di Photoshop Photoshop yang kita gunakan itu adalah Photoshop CS3 ini portable silahkan teman-teman mau pakai yang portable ataupun langsung diinstal silahkan Nah kita akan buat dulu file-nya ya misalnya kayak kita new kemudian formatnya seperti ini kita oke kan lalu teman-teman di sini siap Nah teman-teman lakukan beberapa macam langkah misalnya kita open dulu nih misalnya ini nah ini kita kita copy ya ctrl-a ctrl-x kemudian pastikan sini ya ya sama ya karena for a besarnya sama tapi bedanya tuh dia bisa ditarik-tarik kalau tadi enggak Nah ini teman-teman pilih lakukan kayak begini ya kayak metode seleksi misalnya pakai quick selection tools ya kan habis tuh kayak gini nah habis tuh kayak gini lagi habis tuh kayak gini lagi nah itu kontrol ctrl-d jadi kemudian teman-teman pokoknya lakuin aja aktivitas disini kayak nih delete gitu kan habis tuh ctrl-d lagi nah ini kemudian delete lagi delete ctrl-d lagi habis tuh disini delete lagi seleksi lagi delete lagi ya ctrl-d lagi dia itu deselect ya di select nah disini klik lagi nah nih ini biasanya cuman bisa dua kali ya kalau kita undo ya kalau kita undo itu kalau salah tekan di keyboard teman-teman ctrl-d ctrl plus Z ya ctrl plus Z nah kita coba ya Nah jadi cuman dua kali jadi yang yang besar ini yang besar ini ini enggak bisa hilang ya Nah jadi bagaimana caranya mungkin teman-teman ada yang bingung ya gitu kalau karena pertama kali buka Photoshop gitu ya Nah jadi caranya itu adalah kita buka yang bagian sini ini navigasinya tuh history kalau ini navigasi ini enggak ada teman-teman silahkan buka di sini di bagian nah ini Windowsnya apa yang mau dikeluarin jadi itu navigator media navigator ya navigator nah kemudian teman-teman klik nah disini teman-teman akan lihat aktivitas-aktivitas yang sudah teman-teman lakuin ya Nah disini ada paste quick selection quick selection di select rectangle mark quick clear ya kan dan lain sebagainya nah ini teman-teman hapus aja klik tahan sampai dia keluar itu gambar tinju kemudian kemudian teman-teman tarik dia ke dalam ke dalam apa ke dalam ke dalam ini ke dalam tong sampah siap nah baru dihilang siap tarik lagi tarik semuanya semuanya mau teman-teman tarik ya jadi sehingga dia gitu coba langsung lihat ke layar ya biar tahu buktinya Oke siap-siap nah semuanya kembali seperti awal lagi gitu Jadi kalau udah tadi cuma satu kali atau dua kali kalau kita pakai history ini kita tarik semuanya kalau kita mau banyak sekaligus teman-teman bisa tekan kontrol lalu tak kliknya set klik eksip kalau salah Oh udah enggak bukan-bukan teman-teman silahkan ini dihidupkan semua ya kan ini dicantang nih Oh kamu juga ya Aduh lupa aku kan pokoknya kayak gitu ya teman-teman silahkan berkreasi Hai caranya cuma ini aja gampang banget klik tahan tarik klik tarik klik tarik seperti itu Oke sampai jumpa dan terima kasih semoga bermanentu hai 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 Hai